Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada semangat tengah hari ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal minggu ini, tanggal 6 Maret sampai tanggal 10 Maret 2023. Jadi seperti biasanya, satu video saya akan bahas, 6 saham. Ada beberapa video yang sudah saya buat. Playlist-nya ada di video deskripsi di bawah ini. Sebentar saya sharekan untuk grafiknya. Jadi untuk saham pertama yang saya bahas adalah untuk saham LNUSA TBK atau ELSA. Jadi kalau kita perhatikan di sini, garis-garisnya untuk ELSA ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi garis yang diberikan di sini itu untuk acuan support resistance-nya. Jadi kalau kita perhatikan, dia breakout kata 326. Ini sebelumnya di grup saya ada yang tanya, apakah sudah saya tanya untuk buy? Boleh ya, kalau berikan kata 326, kita boleh buy. Kemudian di alert saya ya, itu juga sudah informasikan untuk buy, untuk ELSA ya. Nah, ternyata dia besoknya dia masih naik. Kemudian dia terkoreksi lagi, Pak Sunar. Nah, kalau yang sudah punya, apakah jual dulu atau masih hold? Itu ya pertanyaannya ya. Nah, kalau yang sudah punya, jangan lupa pasang aja trading stop-nya atau stop-loss-nya di 326 maksimum di area sekitar 304 sampai 306 ya. Nah, kalau 304 sampai 306 kan terlalu jauh. Jadi tengah-tengahnya, Anda bisa pasang stop-loss-nya di 316. Jadi pasang dua level ya. 326 dan 316, itu yang sudah punya. Yang belum punya bagaimana, Pak Sunar? Nah, kalau kita lihat di sini, memang kecederungan masih side-base ya. Nah, side-base-nya dia ini kan dia di jalur down-trend-nya ya. Karena sebelumnya dia naik tinggi ya. Kemudian dia turun koreksi cenderung side-base. Nah, kita lihat aja. Selama dia masih bertahan di atasnya 326 ya. Nah, dia masih cukup menarik sebenarnya ya. Nah, kalau kita mau buy a weakness ya, kita tunggu aja kalau dia memotong 326 ke bawah, kita jangan langsung buy. Kita belinya ya, menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia sudah berhasil ribon lagi, mantul ke atas 326 ya. Atau tunggu di perpotongan MA20-nya. Dengan catatan, MA20-nya ini tidak mengarah ke bawah lagi ya. Jadi side-base seperti ini ya nggak masalah ya. Tapi kalau dia lagi turun tajam seperti ini ya. Ini kan turun tajam ya. Jadi kalau dia memotong ke atas, tapi dia masih, MA20-nya masih turun tajam ya. Ya itu berarti buy a weakness di MA20 masih resiko ya. Jadi jangan terlalu banyak. Tapi ini sudah mulai menatar, dan ini masih mengarah ke atas ya sedikit ya. Jadi kalau dia dipotong ke bawah, kita belinya kalau sudah berhasil ribon, mantul ke atas, kita borosan buy ya. Itu yang mau buy a weakness di MA20-nya. Kalau misalnya buy a weakness di 326, kita nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 340 ya, atau 342 garis saya, kita boleh buy. Atau yang sudah punya, boleh tambah lagi istilahnya average up ya, top up ya. Target berikutnya di 358 dan 375. Dan sampai puncaknya di sini 400. Nah kalau kita bicara mengenai target price, itu bukan berarti jual, nggak ya. Jadi bukan berarti kalau breakout ke atas 342, kita beli terus dualnya di 358, nggak ya. Jadi kita maunya itu di saham itu full of the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout di resistennya, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Pasang aja automatic order ya. Nah sejauh ini masih cukup menarik, jadi tunggu breakout ke atas, atau buy a weakness di 326, atau di area sekitar MA20-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Elsa. Oke cukup ya. Kemudian berikutnya untuk gudang garam TBK di GRM ya. Nah setelah recover naik tinggi ya, kemudian dia cenderung sideways ya. Nah ini dia memotong lagi MA20-nya. MA20-nya dipotong dari bawah ke atas ya. Dan dia ditutup, ini kurang lebih pas di area sekitar MA20-nya ya. Kursusnya 25700 ya. MA20-nya di 25750. Jadi strateginya untuk gudang garam ini, apakah boleh buy pasunan atau sejak ketinggian atau enggak ya. Nah kalau yang sudah punya, jangan lupa kalau belum pasang trailing stop atau stop loss, Anda bisa pasang di 24 ribu dan 23 ribu ya. Jadi kalau turun di banyak 23 ribu, saran saya untuk gudang garam ini lebih baik jual dulu. Karena kalau kita lihat sebelumnya di sini ya, ketika dia turun di banyak 24 ribu, kemudian dia naik sampai 25750 ya, suing high yang di sini, kemudian dia gagal turun ya di bawah 24 ribu. Jadi kalau dia turun di bawah 24 ribu, itu resikonya lebih besar daripada reward-nya. Jadi lebih baik jual dulu ya. Maksimum sampai dengan 23 ribu ya. Nah kalau yang mau buy, ini memang kesempatan untuk buy on weakness di MA20-nya, karena sudah mulai dipotong ke atas. Jadi kita tunggu aja naik ke atas 26-200, kita buy, kemudian kalau breakout ke atas 27-400 ya, di sini high-nya ya. Kalau suing high sebelumnya 2740 atau 27-400 ya. Kita boleh tambah lagi atau average up. Nah kemudian target price berikutnya, kalau saya sukan ya, ini saya turunkan, itu kalau kita lihat di sini, ini dia akan menguji area suing high di sini, 27450, kemudian kalau kita mundur ke belakang, ini akan menguji level 29-800 ya. Itu untuk Budang Karam. Jadi sebenarnya untuk Budang Karam ini masih cukup menarik ya. Sideways, tapi sideways-nya itu di jalur uptrend-nya ya. Walaupun dia sebelumnya turun drastis ya. Jadi kesempatan untuk buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Strateginya, kalau dia naik setiap lipatan 500 rupiah ya. Kita boleh tambah lagi atau average up, atau mengikuti garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi breakout ke atas 24-50, kita boleh tambah lagi, naik ke atas 29-800, tambah lagi ya. Naik ke atas 34-75, tambah lagi ya. Ya mungkin ada yang tanya, lupa Sunar, tambah terus, tambah terus, kapan take profit-nya ya? Seperti itu ya. Ya kita take profit-nya, kalau kena training stop-nya atau stop loss-nya ya. Seperti itu ya. Kalau kena stop loss, ya bukan take profit ya, berarti rugi ya. Ya mudah-mudahan masih untung lah ya, training stop ya. Seperti itu ya. Ini kurang lebih untuk Budang Karam, jadi boleh buy, buy-nya bertahap aja. Jangan lupa stop loss-nya di 24-000 dan 23-000. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk HMSP. Hampir sama ya. Jadi kalau Anda beli antara Budang Karam dan HMSP, Anda pilih aja yang mana ya. Tapi kalau saya sih, masih cenderung Budang Karam ya. Memang HMSP juga masih bagus juga. Nah ini MR20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MR20. Dia masih testing resistance di sini, 1.185 ya. Nah yang sudah punya, jangan lupa pasang training stop-nya stop loss-nya di 1.085 ya. Atau maksimum di sekitar area 1.020. Itu maksimum banget ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1.085, hari saya ya. Lebih baik jual dulu sebagian, turun di bawahnya 1.020 atau 1.035, jual dulu semuanya ya. Seperti itu ya. Itu bagian yang sudah punya. Karena kalau dia turun lagi di bawahnya 1.085, dia akan kenderungan testing area sekitar 1.000 ya. Kalau dia gagal, dia turunnya bisa dalam ya. Seperti ini ya. Ini sebelumnya dia berusaha naik ya. Di sini high-nya sampai 1.000, kemudian dia gagal, dia turunnya bisa dalam banget ya. Ini di 2023 awal aja dia bisa turun sampai dengan 780 ya low-nya seperti itu ya. Jadi hati-hati aja, yang mau buy, boleh nggak pasun terbaik sekarang, kita tunggu aja kalau dia berhasil break out lagi, naik ke atas 1.185, kita buy ya, naik ke atas 1.220, kita tambah lagi atau average up ya. Nah, kalau kita gambarkan berikutnya, Pak Cunar, kira-kira setelah 1.220, target price-nya di mana? Saya pakai acuan di sini ya, 1.320. Jadi setelah 1.220, kalau naik, kita tambah lagi average up ya. Atau yang belum punya, kalau mau buy, buy high sell higher, silakan ya. Targetnya di 1.320. Nah, kalau yang misalnya takut, maunya buy on weakness, kita buy-nya di MR20-nya. Jadi ketika MR20-nya itu dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil ribon lagi, mantul ke atas, kita buy back. Atau menggunakan acuan garis saya di 1.125 ya. Jadi kalau turun di bayang 1.125, mantul ke atas 1.125, kita borosan buy ya. Buy-nya bertahap aja. Karena industri-nya memang masih lesu ya. Jadi jangan terlalu agresif banget untuk HMSP. Buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun, jangan lupa pasang three stop-nya atau stop-loss-nya. Yang kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk INDF. INDF ini saya sudah buy ya. Memang turun ya. Waktu turun saya buy ya. Jadi kenapa saya buy? Karena saya spekulasi buy di area buy-nya 6.300 ya. Karena sebelumnya saya lihat, ini trading range-nya tuh. INDF ini 6.300 dan 6.500 cukup menarik ya. Jadi kalau dia ribon ke atas 6.300, boleh buy. Nah ternyata turun pas itu naruk. Berarti analisanya salah gitu ya. Enggak juga ya. Jadi kalau di saham itu ya, saya sebutkan kan buy on weakness. Kenapa? Ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi downtrend-nya itu jangka pendeknya masih cukup kuat ya. Harganya jauh dibawahnya MA20-nya. Jadi saya sudah sebutkan juga di grup, memang itu resiko banget ya. Tapi saya berdasarkan trading range 6.300, 6.400, saya buy. Buy-nya saya belum banyak ya. Karena biasanya, ketika saya, kalau sahamnya lagi downtrend saya, buy-nya saya, istilahnya saya kasih mark atau tanda ya. Kalau dia naik lagi, di portfolio saya sudah plus, saya tambah lagi average up. Tapi kalau minus, nanti kena stop loss sendiri ya. Otomatis jual ya. Jadi sebagai pengingat juga, ini sahamnya kalau sudah naik kan, karena sudah ada tandanya di portfolio, kalau sudah plus, hijau ya. Nanti saya tambah lagi ya. Tapi kalau merah gagal ya, nanti kena stop loss sendiri ya. Stop loss saya di sini di 6.100 ya. Memang seperti itu ya. Karena saya mengikuti garis saya di sini 6.100. Yang mau buy sekarang, boleh nggak mas Tentang? Tanggung ya. Saran saya sih, lebih baik tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 6.300 atau kalau kita perhatikan di sini, buy-nya tanggal 2 Maret itu di 6.350. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6.350, kita barusan buy ya. Jadi buy-out weakness di garis yang saya berikan di sini ya. Buy-out weakness itu sebenarnya saya sudah sebutkan ya. Bukan turun langsung buy ya. Jangan ikuti saya. Karena saya cuma kasih mark ya. Kasih tanda dulu. Nah ini masih turun lagi. Jadi kalau mau buy-out weakness, saya tunggu aja di area 6.100. Artinya kalau dia turun di bagian 6.100, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau naik ke atas 6.100, kita barusan buy, stop loss-nya pasang di 6.000 ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan support-nya dan juga area buy-out weakness berikutnya. Nah untuk INDF memang sejauh ini memang performanya sih lumayan menarik ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan laba bersihnya masih cukup bagus dan hargasannya akan naik lagi ya. Tapi yang perlu diingat untuk INDF ini ya, kalau dia gagal bertahan di atasnya 6.000 ya, dia kecenderungan akan turun ini sampai lumayan jauh ya. Bisa sampai di bawahnya 5.500an ya. Kalau kita lihat di sini, ini low-nya sampai dengan 5.725. Kemudian dia bisa turun lagi sampai dengan 5.500 atau 5.200an ya. Ini di masa pandemi ya. Tapi kalau kita lihat dari trading rate ya untuk INDF ya, yang ikuti saya mungkin sudah tahu ya, 2021-2022, ini area 6.300-6.500 itu lumayan menarik ya untuk trading side-base-nya. Jadi walaupun ini candle-nya merah, resiko, tapi saya tetap bayar seperti itu ya. Tapi bayarnya masih belum banyak ya. Seperti itu ya. Jadi bertahap saja. Kenapa ini saya bahas? Karena sebelumnya ada komentar yang sudah saya bikin videonya juga ya. Semua saham yang dibahas Pak Sunar sudah naik tinggi ya. Nah ini belum. Ini malah downtrend ya, turun ya. Jadi enggak semuanya yang saya bahas itu saham-saham yang sudah naik tinggi, enggak ya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, ini masih downtrendnya lumayan strong ya. Walaupun dia candle-nya hijau, masih resiko belinya ke atas. Sudah saya sebutkan, kalau Anda suka beli saham-saham yang lagi turun, downtrend ya. Apalagi fundamentanya masih cukup. Oke, kita belinya ke atas. Jadi istilahnya itu kita itu ride the bull. Jadi menunggangin bull ya. Jadi kalau dia naik, ya kita tinggal naik aja, ikut aja. Pasang automatic order fly. Kalau dia naik, breakout ke atas ya. Bertahap ya. Kurang lebih cukup ya untuk INDF. Berikutnya ICBP. Masih dalam satu grup ya. Jadi INDF itu holdingnya, ICBP itu seperti anak pusatnya ya. Ini masih resiko. Saya belum buy sih. Tapi saya kemungkinan enggak buy, karena saya sudah beli INDF. Jadi belinya salah satu aja. Nah, ITBP ini masih kondisi strong downtrend. Dia gagal bertahan di atasnya 9.900 ya minggu lalu ya. Jadi ada kemungkinan dia akan testing area support berikutnya, 9.600, 9.425, dan 9.200. Ini saya ada area, tiga area ya untuk buy on weakness ya. 9.425, 9.200, dan 8.975. Buy on weakness itu artinya bukan berarti turun langsung buy. Enggak. Kalau turun langsung buy, itu namanya tangkap pisau jatuh, bukan buy on weakness. Saya enggak mau sesak ngejarin orang tangkap pisau jatuh. Enggak ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Mungkin ada yang buy on weakness di sini ya, 8.500 ya. Sudah naik sampai 10.000 ya. Dia keluar-keluar pamer kemana-mana. Karena dia hebat gitu ya. Buy-nya di bawah banget. Dia bisa memprediksi bottom. Ya kemungkinan dia memang hebat. Atau kemungkinan dia laki ya. Coba kalau misalnya dia turun lagi, dia pasti enggak mau pamer kemana-mana. Karena kalau dia pamer, dia belinya di bawah, dipamerkan kemana-mana kalau turun ya. Ya orang pasti nyalain dia. Tahun-tahun tren kalau Anda beli, ya akhirnya nyangkut ya. Kalau sudah di sini ngomongnya gampang naik. Coba kalau kondisinya seperti ini. Dia malah break down ya, turun ya. Sampai dia setulunya di sini, ini sampai ke 7.050 ya. Kita enggak akan pernah tahu sih, walaupun perusahaannya CBP ini masih cukup bagus ya. Kuat ya. Solid ya. Kita fokusnya di pergerakan harga sahamnya aja. Jadi kalau di saham itu jangan terlalu dicinta setengah mati, sampai kita beli terus ya. Turun kita beli terus ya. Yang penting di sini adalah kita fokus ke trading plan atau investasi plan kita masing-masing ya. Jadi area bayangnya 1, 2, 3. Tunggu aja di 9, 4, 2, 5. Kalau misalnya bayangnya sekadikasi, dia berhasil naik lagi ke atas 9.900, itu saat yang tepat untuk bayang. Karena kalau kita perhatikan di sini, ini area konsolidasi sebelumnya ya. Sekitar 9, 4, 2, 5 sebenarnya 9.900. Ketika dia break out ke atas 9.900, dia akan lanjut terus naik sampai 10.000 ke atas ya. 10.475 ke atas ya. Bahkan ini ya untuk IGPP ya. Kalau kita lihat dari grafik bulanannya, kalau dia berhasil break out lagi ke atasnya 9.900, memang masih sideways di sini ya. Bulanannya masih terlihat sideways ya. Nah, menariknya kalau dia selama bertanda di atas 9.900, dia masih ada peluang naik terus sampai dengan 12.000 lebih ya. kembali ke masa kejayaannya sebelumnya di 12.550 ya. Sekitar Oktober 2019 ya. Itu highest-nya ya sebelumnya. Jadi untuk IGPP, wait and see, tunggu naik ke atas, atau biomiknas di 3 area. Biomiknas bukan turun langsung bayang. Tunggu penyelang penutupan. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas, atau besok paginya kita bayang. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk AISA. FKS Put Sejahtera ya. Jadi kalau bicara mengenai AISA, itu masa lalunya memang suram banget ya. Kena kasus, kemudian laporan keuangannya juga kena kasus, direksinya juga bertengkar waktu itu ya di media ya. Tapi sekarang AISA yang sekarang itu sudah ganti kepemilikannya. Apakah benar-benar ganti atau enggaknya, saya nggak riset lebih mendalam, cuma beritanya memang dia beda ya. Dengan yang dulu beda. Nah, kalau kita lihat di sini, MA20-nya memang masih mengarah ke atas, tapi harganya sudah dibawanya MA20-nya. Jadi kalau mau buy sekarang, itu sebenarnya masih resiko. Kita buy-nya tunggu aja kalau dia sudah memotong kembali MA20-nya ke atas. Jadi ini garisnya sudah pernah saya gambarkan, 1.63 ya. Naik ke atas 1.63 kita buy, naik ke atas 1.682 tambah lagi, naik ke atas 1.72 tambah lagi. Jadi buy-nya bertap aja. Selama dia masih di atas 1.53, dia masih potensial untuk lanjut ke atas ya. Jadi kalau dia sudah buy, kalau kita sudah buy, turun lagi di bahasa 1.53, atau low-nya di sini 1.50 ya, kita jauh dulu. Jadi pasang stop loss-nya di 1.50 dan 1.45. Itu yang sudah punya AISA. Sejauh ini masih cukup menarik ya. Tapi tunggu breakout aja ke atas ya. Memotong MA20-nya ke atas, atau hajuan garisnya 1.63, barusan buy-nya. Kalau belum, ya kita tunggu aja. Seperti itu ya. Jangan pakai Aji mumpung, mumpung murah ini Pak Sun, kita beli. Kita tunggu konfirmasi aja. Itu kata kuningnya. Konfirmasi ya. Kalau lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Mayora. Ada di grup kecil saya yang suka banget dengan saham Mayora ya. Dia pakai trading rate yang saya gambarkan di YouTube video saya ini ya. Jadi turun di bayarnya 2410, dia nggak buy. Dia buy-nya kalau sudah naik ke atas 2410, dia buy. Naik ke atas 2570, dia tambah lagi atau average up ya. Dan yang terakhir, dia juga ada tanya ke saya, Pak Sunar, ini apakah dijual? Apakah nanti bakalan break down dari 2570-nya? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Sejauh ini dia masih sideways di atas ya. Upternya masih cukup menarik ya. Karena MA20-nya masih mengarah ke atas dan belum pernah dipotong. Tapi kalau Anda mau buy yang belum punya ya, tunggu aja MA20-nya kalau dipotong, kemungkinan 2570 ke bawah ya. Kalau dia break down, kita buy-nya kalau sudah berhasil naik ke atas 2570 ya. Barusan kita buy. Kita yang mau buy-nya. Atau di area 2410 atau maksimum di 220. Jadi yang saya kotakin ini, ini kalau diperpanjang ya, itu untuk area buy-all weakness ya. Artinya kalau dia koreksi, kemudian rebound, makhluk ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih ya, ya kita buy high, sell higher. Jadi bukan berarti pasunar itu sesat kok ngajarin beli saham kok di ketinggian atau di pucuk ya, seperti itu ya. Saya bukan mengajarin buy di ketinggian atau di pucuk, enggak. Karena saya trend following ya. Artinya saya follow the trend. Untuk saham-saham yang up trend-nya kuat ya, dia break out resistance. Dia kan membentuk resistance yang lebih tinggi di atasnya lagi. Makanya saya sudah seringkali saya tekankan, kalau Anda ingin untung banyak di saham ya, apalagi pengen punya saham yang untungnya lebih dari 100 persen ya, multi-bagger ya, lebih dari 100 persen. Anda nggak akan pernah sukses multi-bagger ya, tuannya ya. Kalau Anda takut ketinggian, naik, Anda nggak berani tambah lagi. Padahal up trend-nya masih bagus. Kadang-kadang kalau jalurnya up trend-nya bagus, kita dikasih kesempatan untuk buy. MR20-nya dipotong dari atas ke bawah, kalau dia ribun lagi mantuk ke atas, ya di sana semua kita untuk buy. Sebenarnya trading di saham itu mudah. Yang susah itu karena kita nggak sabaran, nggak fokus, ya nggak disiplin. Nah, tunggu aja buy. Minus di 240 atau 2570 ya, intinya seperti itu, maksimum di 2220. Atau kalau dia break out lagi, naik atas 2750, kita buy. Naik atas 2800, sama lagi. Paketnya di 2940 ya. Jadi kalau kita mundur jauh ke belakang, 2940 adalah puncaknya di sini ya, untuk Mayora. Tapi perlu saya ingatkan untuk Mayora ini fluktuasinya tinggi ya. Dalam arti dia suka banget membentuk ekor panjang ke atas dan ekor panjang ke bawah. Seperti itu ya. Jadi jangan heran. Kalau misalnya sudah beli, terus, Pak, senar kok langsung drop? Ya memang fluktuasinya tinggi. Orang lebih sih cukup ya. Ini sudah saya bahas. 6 saham. Nanti berlanjut ke video yang lainnya, saya akan bahas. 6 saham yang lainnya. Seperti biasanya, yang baru saya kenal channel Samprofit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan. Kemudian, seperti biasanya, saya doakan selalu, semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.